. Masyarakat Ibu Kota sudah diizinkan melakukan aktivitas olahraga bersepeda melintasi jalan umum di Jakarta mulai Sabtu 16 Oktober 2021, dengan mengedepankan trotok pantauan Arta Kota di kawasan Gundaran Hotel Indonesia terpantau ramai dengan pesepeda pada minggu tangguh. Komunitas sepeda kini bernafas lega karena jalan Sidirman, Jakarta Selatan kembali dibuka untuk pesepeda. Kini mereka tak pusing cari alternatif saat kopi darat. Mereka bisa kopi darat di sepanjang jalan Jendral Sudirman. . 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 Nah ini gimana Pak, harapannya ke depan setelah Jalan Sudirman kembali dibuka untuk bersepeda di hari satu minggu? Ya harapan dari bersepeda sih mungkin kita harus berlanjut, harusnya luas sampai titik di sini aja, jadi mesti kita harus ya diperluas lah istilahnya gitu kan, di Jakarta itu. Nah Pak, sebelumnya pas ketika Jalan Sudirman ditutup, komunitas Bapak kemana aja sih? Saya kemarin sampai ke Taman Mini, Teragunan, walaupun itu belum buka ya, tetap kita di luar gitu. Taman Mini, Pantai Indah Kapok. Jadi cari alternatif jalur lain ya Pak ya? Betul, karena kita kan komunitas itu cari sehat gitu, jadi kan ya kemana aja kita puter gitu. Tapi kalau enaknya di Sudirman ini apa sih Pak yang buat beda dari jalur-jalur lain? Betulnya apa ya, di sini ya dengan pemandangan yang gedung-gedung ini enggak gitu ya, Jadi kita bisa lihat-lihat pemandangan aja gitu. Lebih nyaman di sini jadi ya Pak ya? Lebih nyaman. Suasana, Jakarta di pagi hari. Biar sehat aja, terus kalau sekarang kan tetap harus mematuhi protokol kesehatan, gimana tanggapannya? Ya di samping ini dikasih free buat kita, kita juga jangkai enggak, kita harus protokol kesehatan. Berarti? Sekarang aktif lagi, jadi kita juga seneng ya, ditambah lagi. Harapannya apa, ke depannya Ibu, Bapak? Atau lebih baik lagi, jadi segala segala sesuatu tidak dibatas? Lebih lama ya. Lebih lama ya. Maksudnya kalau bisa itu sepuluh kasih. Ya tapi sejalan dengan kita juga, warga juga harus. Harus tetap. Jaga protesnya, jadi kita juga enak hati juga. Ya ini keren banget tuh. Sekarang kan baru boleh jangkulilan ya. Ya mungkin jam puluh sampai jam puluh lah. Biar bisa lebih lama lagi nikmatin ya. Ya, jam puluh lah. Ya, terus kalau melihat sekitaran kan masih ada beberapa warga yang abai, salah satunya tidak memakai masker ya kan. Itu tanggapannya gimana? Sedangkan Ibu dan Bapak kan mematuhi protokol kesehatannya tuh benar-benar gitu, tetap pakai masker ya kan. Itu sangat berpengaruh sih Mbak. Kalau misalkan ada warga yang lain yang gak kaya masker ya sama aja kita nanti balik lagi. Makin banyak lagi gitu. Jadi itu sangat disayangkan aja sih. Jadi lebih aware aja kesadaran masker-masker warga harus benar-benar. Memperhatikan protokol ya. Jadi sama-sama udah dibolehkan olahraga ya kita tetap mematuhi. Terima kasih. Terima kasih.